Bulim sucun jilid 6. Di ambang pintu berdiri seorang pelayan yang mengenakan baju tebal terbuat dari kapuk, setiap kali ada orang berjalan, ia membungkuk-bungkuk badan sambil menyilakan orang mampir. Pelan-pelan Giyok Liyong maju mendekat. Pelayan itu segera maju menghampiri sambil berseritawa, ujarnya, Kongcu, hawa sedingin ini bajumu tipis lagi, awas nanti kena pilek. Kongcuarung kita merupakan yang paling terkenal di kota ini dengan masakan yang paling lezat, keadaan di dalam hangat lagi silakan masuk dulu untuk sekedar istirahat. Nanti setelah Seng Surya naik tinggi keadaan hawa jaga sudah panas setelah perut kenyang tentu semangat bertambah untuk melakukan perjalanan, sambil berkata ia lantas menyingkap gordin tebal itu menyelahkan tamunya masuk. Begitu gordin tersingkap bau harum marak serta masakan segera merangsang hidung hawa hangat juga lantas mengalir keluar menyembok badannya. Gio Kliong sedikit menganggukan kepala ke arah si pelayan terus melangkah masuk, tepat pada waktu Gio Kliong melangkah masuk ini, seseorang bajingan yang berada di pinggir emperan memutar biji matanya terus bergegas lari pergi. Saat itu meskipun hari masih sangat pagi, tapi orang yang datang ke pasaran di kota ini sudah banyak selalu tidak heran dalam warung daging sapi ini sudah penuh sesak dan hiruk pikuk oleh pembicaraan para tamu. Acuh tak acuh Gio Kliong mencari tempat kosong, dimintanya seporsi sop buntut serta arak sepoci kecil, seorang diri ia makan minum dengan tenangnya. Para tamu yang hadir dalam warung makan ini boleh dikatap terdiri dari segala lapisan masyarakat dari kaum yang rendah. Sampai yang terpelajar juga tidak sedikit para buaya darat berkumpul di sini. Sebuah meja besar yang terletak di tengah ruangan penuh dikerumuni banyak laki-laki bermuka garang dengan jambang lebat tebal serta metu yang mendelik besar, sambil makan minum tak henti-hentinya mulutnya mengoceh panjang pendek ngelantur menerbangkan ludahnya. Terdengar salah seorang laki-laki kasar yang berusia tiga puluhan duduk di paling tengah membuka mulutnya yang besar sedang bicara, maknya, sungguh ajaib dan mengherankan akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang telah timbul dalam kaum persilatan. Dilihat naga-naganya, bakal ada lagi adegan seram dan mengejutkan bakal terjadi tak lama ini. Orang-orang yang berduduk di sekitarnya lantas bertanya berbareng, Tio To'ako, coba kau ceritakan untuk kita dengar bersama. Melihat banyak orang ketarik oleh obrolannya, giranglah orang itu, pelapak tangannya segera menepuk dada, serunya tertawahi, siapa tidak tahu aku si mulut cepat Tio Sam paling melincah mendapat kabar, kalian jangan kesusu, dengarkan dulu suatu-suatu peristiwa yang baru saja terjadi di tempat yang berdekatan ini. Suasana seketika menjadi sunyi dan tenang, semua orang mementang match lebar-lebar dan memasang kuping untuk mendengar ceritanya. Terlebih dulu si mulut cepat Tio Sam menenggak araknya, lalu menggerung batuk-batuk ujarnya, belakangan ini di kalangan Kang Ou telah muncul seorang pemuda pendekar yang diberi julukan Kim Pit Jan Hun, apakah kalian sudah pernah dengar? Serentak para hadirin menyatakan tidak tahu. Ha, bicara tentang Kim Pit Jan Hun ini orang akan mengkirip ketakutan, sampai di sini ia menenggak lagi araknya, lalu menyumpit sekerat daging sapi terus dijejalkan ke dalam mulutnya, pelan-pelan dikunyahnya. Para teman-teman yang memenuhi sekeliling meja besar ini rata-rata adalah orang-orang yang kenyang berkelana di kalangan Kang Ou, melihat tingkah si mulut cepat yang tengik jual mahal itu, ada di antaranya yang berangasan lantas tercetus bertanya, Tio To Ako, Sudahlah lanjutkan ceritamu, jangan jual mahal apa segala. Tio To Ako, siapakah sebenarnya Kim Pit Jan Hun itu? Si mulut cepat Tio Sam menenggak seteguk arak lagi, lalu berkecek-kecek-kecek mulut, katanya, buat apa gugup, bicara tentang patlot emasam bernyawa ini. Wah kepandayan silatnya benar-benar bukan olah-olah hebatnya. Bagaimana hebatnya? Coba kalian katakan, selain sembilan perguruan besar yang kenamaan itu, sekarang ini kekuatan siapakah yang paling berpengaruh di kalangan Kang Ou? Kim Ipang. Bukan, kukira Syok Likan lebih kuat. Salah, yang benar adalah Hiat Hang Pang. Begitulah para hadirin menjadi ribut adu mulut, masing-masing mengukui pendapatnya sendiri. Si mulut cepat membentang kedua tangannya seraya mencegah, sudah jangan ribut. Memang dalam dunia persilatan sekarang banyak kumpulan atau organisasi yang saling bermunculan, sudah tentu di antara sekian banyak itu ada beberapa yang berkekuatan besar, tapi yang kemaksudkan dalam ceritaku ini adalah Hiat Hang Pang. Hiat Hang Pang kenapa? Tanda petik. Sekali ini Hiat Hang Pang dibikin kucar kacir oleh patlot emasam bernyawa. Ha, ada kejadian begitu semua hadirin menjadi tertegun kaget, ini betul-betul suatu berita yang mengejutkan siapakah orang yang berani memancing kerusuhan dengan pihak Hiat Hang Pang. Melihat ceritanya ini mengejutkan semua hadirin sampai melongo dan melompong saking heran si mulut cepat. Tio Sam semakin tak kabur, sekilas matanya menyapu pandang keempat penjuru. Dilihatnya dalam warung daging sapi ini ada begitu banyak orang yang tengah pasang kuping. mendengarkan ceritanya maka semakin semangat ia mengobrol ludahnya dengan suaranya yang lebih lantang, bukan saja dibikin kucar kacir, sampai kedua pelindung kanan kirinya juga terbunuh oleh musuh. Sebenarnya tokoh macam apakah patlot emasam bernyawa itu? Apakah dia seorang diri yang melakukan semua itu? Bukan, dia bergabung dan bekerja sama dengan Iblis Rudin Syokwit yang, kira-kira tiga puluhan jago-jago silat pihak Hiat Hang Pang yang dikerahkan hampir dibunuhnya semua, pertempuran yang dasyat itu, ia, seumpama bumi berguncang langit menjadi gelap darah mengalir seperti sungai, mayat bertumpuk seperti bukit. Kejadian yang seram ini tidak perlu dibuat heran bukankah Iblis Rudin juga ikut andil dalam pertempuran itu, maka tidak perlu dibuat heran akan hasil ini. Hehehe, kau salah lagi walaupun Iblis Rudin sangat lihai, tapi bila dia tidak dibantu oleh patlot emasam bernyawa, mungkin jiwa sendiri sudah melayang di tangan pelindung pihak Hiat Hang Pang. Wah, masa demikian? Kalau begitu pasti kedua pelindung kanan-kiri itu juga merupakan tokoh silat yang bukan olah-olah kepandainya. Sudah tentu, karena mereka adalah murid Awe Hwe Cuncia yang bersemayam di daerah barat sana. Apa? Murid Iblis tua itu? Mati di tangan patlot emasam bernyawa? Ya, malah kematiannya sangat mengerikan. Tioto Ako, dari mana kau ketahui semua kejadian ini seorang sahabat kentalku adalah metu hidung dari. Perkumpulan itu, dialah yang memberitahu kepadaku. Menurut katanya Hiat Hang Pang Chu sangat murka, sudah dikeluarkan Hiat Hang Ling, mereka akan mengerahkan segala kekuatan dan daya upaya untuk membunuh kedua musuhnya itu. Tioto Ako, kau sudah bercerita setengah harian, siapakah sebenarnya tokoh macam Kim Pit Jan Hun ini? Bagaimanakah asal usulnya? Kalau ku katakan siapa dia pasti kalian tidak mau percaya, hanya seorang pemuda remaja yang lemah lembut, berwajah cakap berdandan sebagai sastrawan, mengenakan jubah putih panjang, dengan ikat kepala dari kain sutra, hakikatnya seperti bukan seorang yang pandai bermain silat bicara sampai di sini matanya melihat Giyok Liyong yang duduk di samping sana, Latua Siamen tunjuk ke arah Giyok Liyong serta tambahnya lagi, nah, seperti inilah. Serentak sorot pandangan seluruh hadirin dalam warung sapi itu lantas tertuju ke arah Giyok Liyong dengan pandangan main selidik, malah terdengar juga ada orang yang menghela napas serta berkata gegetun, masa betul-betul lemah lembut demikian? Dalam hati Giyok Liyong merasa geli, batinnya, sudah pasti mereka tengah memperbincangkan aku. Hehehe, Kim Pit Jin Hun atau Pat Lotema Sam bernyawa, julukan ini bagus juga. Mendadak terasakan olehnya di antara sorot metu yang memandang ke arah dirinya, ada beberapa sorot pandangan yang berkilat dingin seperti kilat menyapu lintas ke arah dirinya serta merta di alantes siaga dan berlaku cermat. Sementara itu, terdengar si mulut cepat Tio Sam tengah menyambung ceritanya, apakah kalian tahu asal-usulnya? Tidak tahu. Coba kalian pikir-pikir dulu, apa yang dinamakan Kim Pit Jin Hun? Apa mungkin senjatanya itu merupakan Kim Pit? Bukan musahil dia ada hubungan atau sangkut pautnya dengan Jan Hun Chu. Hahaha, benar, tapi juga tidak benar. Memang senjata yang digunakan adalah Kim Pit, Potlo Temas, tapi dia tiada sangkut pautnya dengan Jan Hun Chu. Maka menurut kataku, jikalau dia ada sangkut pautnya dengan Jan Hun Chu, wah pasti hebat sekali, tokoh silat nomor satu di seluruh dunia persilatan ini pasti akan diperolehnya. Seorang jago mendadak menjerit kaget, apa Potlo Temas? Apa bukan Potlo Temas milik Tujipang Giok itu? Tepat sekali menurut tafsiran analisa yang tepat, pasti dia adalah murid dari Tujipang Giok. Wah, apa benar? Tidak heran dia mempunyai kepandaian sedemikian tinggi. Apakah dia ada permusuhan dengan pihak Hiat Hangpang? Perihal ini aku sendiri tidak begitu jelas, tapi sebelum ini memang Hiat Hangpang Chu pernah mengeluarkan perintah untuk meringkusnya. Siapakah namanya? Coba katakan supaya menambah pengalaman kita beramai. Namanya Magio Kehiong. Bicara sampai di sini, tiba-tiba gordilin di luar pintu itu tersingkap, bajingan yang jelilatan di luar remper rumah tadi tampak berjalan masuk. Segera ada salah seorang yang duduk mengelilingi meja itu berteriak, Hai, Ong Bi, marilah duduk di sini minum seteguk sambil mengobroi. Bajingan yang dipanggil Ong Bi itu segera maju mendekat, lalu berbisih di pinggir telinga temannya, awas amat-amat silah bocah di sana itu, keadaannya rada menyolok mata. Walaupun ia berbisik suaranya rendah dan lirih, tapi tak luput dari pendengaran kuping Gio-i-o-ok yang tajam dan jeli. Sebaliknya, saat mana Gio-Kliung sendiri juga menemukan tiga orang yang perlu diambil perhatian ikut bercampur baur di antara sekian banyak tamu-tamu yang tengah makan minum sambil mendengar obrolan Tio-sem itu. Di pojok sebelah sana, duduk seorang laki-laki pertengahan umur berpakaian jubah ungu yang agak kemal tengah makan minum seorang diri, jubah panjangnya itu sebetulnya berwarna biru, mungkin karena sering dipakai dan sudah lama sehingga luntur berganti warna, raut mukanya kelihatan rada kurus tepos dengan ekspresi yang membeku tanpa emosi. Kedua biji matanya rada dipejamkan, seolah-olah sudah terpengaruh oleh arak sehingga agak mabuk tapi juga seperti terpulas di tempat duduknya. Namun dalam pandangan Gio-Kliung meskipun dia tengah memejamkan matu, tapi masih tak luput memancarkan sorot pandangan yang tajam dingin. Selain itu, di pinggir sebelah kiri duduk seorang pemuda berpakaian serba kuning, sambil angkat poci dan mangkuk araknya, terlongong-longong memandang keluar jendela. Tapi lapat-lapat terdengar ia tengah mengejek memperdengarkan tawa dingin. Tidak jauh di belakang laki-laki pertengahan umur berpakaian kucal itu di pojokan yang agak gelap, duduk tenang seorang tua aneh yang berambut putih hubanan, bermuka panjang mengenakan kain kasaran warna merah. Lain sekali sikap orang tua ini, duduk tanpa bergerak, kadang-kadang saja angkat sumpitnya menyumpit sayur dan daging dari mangkuk dihadapannya terus dijejalkan ke dalam mulutnya, tapi gerak-geriknya ini juga tampak sangat kaku, setelah lebih diamati baru diketahui bahwa lengan baju sebelah kanan serta celana panjang sebelah kirinya kosong melambai. Terang kalau lengan kanan serta kaki kirinya itu telah kutungnya yang jadi cacat. Hakikatnya ia tidak ambil peduli segala sesuatu yang terjadi dalam warung makan ini, sejak Giyok Iyong datang tadi siang-siang ia sudah duduk di situ, malah gaya duduknya juga terus begitu tanpa berganti atau beringsut. Melihat keadaan tiga orang yang berlainan ini, Giyok Iyong menjadi mengerutkan kening, dilihat keadaan mereka naga-naganya kepandaian ketiga orang ini pasti luar biasa dibanding tokoh-tokoh silat kalangan Kangowu umumnya. Kalau tafsirannya ini tepat, kepandaian si orang tua cacat itu adalah yang paling tinggi, bukan mustahil sudah mencapai kesempurnaannya, sedang pemuda berpakaian kuning itu. Mungkin rada rendah sedikit. Sedang pelajar pertengahan umur itu adalah yang paling rendah. Tengah Giyok Iyong berpikir-pikir ini, tiba-tiba terdengar derap langkah kuda yang ribut dan cepat sekali diselingi suara keliningan berbunyi tengah mendatangi dari jauh. Sampai di depan warung makan itu segera kuda disentakan berhenti sehingga berjingkrak berdiri dan bebengar keras sekali, suara keliningan terdengar semakin keras dan ribut. Maka di lain saat begitu gordin besar di depan pintu itu tersingkap, seorang gadis remaja yang mengenakan pakaian warna uni dengan rumpi-rumpi panjang berjalan seperti melayang memasuki ruangan warung seketika hilang semua orang dirangsang oleh bebawan yang harum semerbak. Di mana sepasang matanya yang jeli mengerling, dengan pinggang bergoyang gontai, dia sudah memilih sebuah tempat kosong terus berjalan ke arah pintu. Salah seorang laki-laki di meja tengah itu seketika membelalakan kedua matanya terus mengikuti pandangan yang memikat hati ini. Waktu si gadis remaja ini lewat di pingpir meja ada seorang laki-laki kasar bertubuh tinggi kekar berdiri seraya bersiul ujarnya, wah gadis sayur rupawan, tuan. Belum habis perkataannya tiba-tiba terdengar suara plak-plak yang nyaring disertai gerungan kesakitan si laki-laki tinggi besar itu, badannya juga lantai seroboh terbanting di atas meja besar itu sehingga mangkuk piring serta sayur-mayurnya pecah berantakan terlihat dari tujuh lubang inderanya melelehkan darah segar, nyata jiwanya sudah melayang. Semua hadirin kurang jelas apakah gadis berpakaian ungu ini ada turun tangan tidak, sebab tak kala itu juga ia sudah sampai di tempat kosong terus duduk senaknya, suaranya terdengar merdu seperti suara kelintingan memanggil pelayan memesan masakan. Sudah tentu para laki-laki yang mengelilingi meja besar itu menjadi dadu dan ribut. Sekonyong-konyong terdengar suara jengek tertawa dingin seseorang, waktu semua orang memandang ke arah datangnya suara tawa dingin ini tampak laki-laki pertengahan umur berpakaian seperti pelajar Rudin itu telah mengunyah daging sapi di mulutnya, sedang tawa dingin tadi justru keluar dari mulutnya. Para bajingan-bajingan kasar yang mengelilingi meja itu terang tidak melihat si gadis turun tangan, sedang kejadian ini terjadi begitu cepat dan mendadak terdengar pelai Arudin pertengahan umur ini memperdengarkan suara jengeknya, segera seorang mereka tertegun sejenak mendadak tengah laki-laki teromok yang beralis tebal bermata jeling lantas melolos golok, bajunya dan punggung terus memaki garang, maknya, coba tertawa lagi, biar tuanmu ini. Si UU terdengar angin keras menyamber lantas terdengar lagi jeblus di susul suara gaduh lagi akan terbantingnya sesuatu benda yang berat di atas tanah, kiranya laki-laki teromok itu sudah terjungkal roboh dengan badan meringkik tanpa bergerak lagi, jiwanya melayang, sebatang sumpit yang berlepotan darah melesat masuk ke dalam dadanya terus tembus sampai di punggungnya menancap di atas meja tinggal separoh yang muncul di permukaan. Suara dingin kaku di pelajar Rudin itu terdengar berkata pada pelayan, pelayan ambilkan sebatang sumpit kemari. Keadaan dalam warung makan kini menjadi gempar dengan adanya keonaran ini. Bagi yang bernyali kecil segera angkat langkah seribu. Sebaliknya rombongan para bajingan yang mengelilingi meja besar itu menjadi insaf bahwa mereka sekarang tengah menghadapi musuh koson, serem tak mereka mencabut senjata masing-masing siap bersiaga, lalu perlahan-lahan menggeser keluar pintu. Begitu tiba di luar serempak mereka berteriak terus berlari kencang sifat kuping seperti dikejar setan. Pemilik warung makan itu juga entah sudah sembunyi di mana, peristiwa ini terjadi begitu cepat, perubahan yang mendadak ini menjadikan warung makan yang tadi penuh sesak dan hiruk pikuk sekarang menjadi sepi lengang, selain kedua sosok mayat itu tinggal lagi lima orang yang masih duduk tenang dalam warung itu. Mereka tengah asyik menikmati hidangan di meja mereka masing-masing. Tapi walaupun suasana sunyi tapi tertampak suatu ketegangan yang mencekam hati, diam-diam Giyok Leong harus berpikir, lebih baik aku juga segera tinggal pergi. Naga taganya bakal terjadi perkara lagi di sini. Baru saja ia hendak berbangkit dan tinggal pergi, di luar pintu sana tiba-tiba terdengar suara ribut yang mendatanginah, lihat Se Bun Siang dan Xiao Chukoh telah tiba. Heran mengapa mereka juga bisa datang kemari. Sungguh kebetulan mereka dapat bersama muncul di tempat ini. Hati kecil Giyok Leong sendiri juga rada tergetar. Maklum bahwa Se Bun Siang Lip Jin Kiong dan Xiao Chukoh Pui Gi adalah pendekar kenamaan nomor satu dari dunia persilatan yang berkedudukan di utara dan selatan sungai besar, berapa tinggi kepandayan mereka tiada seorang pun yang mengetahui seluk belutnya. Sesuai dengan nama julukannya sebagai pendekar selama hidup ini perbuatan mereka mengutamakan kebijaksanaan dan menjunjung tinggi kebenaran, bijak pada sesama umat manusia, suka melerai dan menyelesaikan setiap perkara besar atau kecil dengan adil. Setiap kali terjadi pertikaian asal salah satu di antara mereka turun tangan pasti beres. Hari ini sungguh mengherankan mereka berdua ternyata bisa bersama datang di tempat perbatasan yang masih rada liar ini. Tatkala itulah, begitu gordilin besar itu tersingkap beriring berjalan masuk dua orang. Orang yang sebelah kiri berbadan tinggi besar rada gemuk, mengenakan pakaian sebagai seorang hartawan yang kaya raya dengan sebuah huruf siu yang besar tersulam indah di jubah panjang yang mewah itu. Orang yang di sebelah kanan mengenakan jubah panjang warna hijau, tangannya memegang kipas sambil digoyang-goyangkan, wajahnya bersih dan ganteng, badannya rada pendek dibanding temannya yang di sebelah kiri, tapi dia sendiri mempunyai suatu sikap dan pembawaan yang lain dari yang lain. Selayang pandang saja lantas dapat dimengerti bahwa orang tinggi besar di sebelah kiri itu pasti Se Bun Siang Lip Jin Kiong seketika tergetar hati Giyok Leong, agaknya pernah dilihatnya orang ini, tapi entah di mana, tapi setelah diamat amati lebih cermat terasa rada asing dan agaknya memang belum pernah bertemu muka sebelum itu. Pait M pada itu, begitu mereka memasuki ruang warung makan ini, agaknya mereka rada terkejut sebab kelima orang yang duduk tenang di meja masing-masing, tiada seorang pun yang berdiri menyambut kedatangan mereka atau sekedar sapa-sapa juga tidak. Akan tetapi, cepat sekali mereka berdua lantas dapat mengendalikan diri, terdengar Se Bun Siang Lip Jin Kiong tertawa terbahak-bahak, langsung menghampiri ke arah si. Orang tua cacat itu dengan langkah lebar, begitu tiba di hadapannya lantas membungkut diri mengangkat tangan memberi hormat sembarik katanya, Salocian PW tidak mengecap kesenangan hidup tua di Gurun Utara, ternyata berkecimpung lagi di kalangan Kangong, ini benar-benar merupakan keberuntungan dunia persilatan umumnya. Begitu mendengar perkataan orang baru Giyok Leong terkejut dan teringat olehnya akan seseorang, tidak perlu disangka lagi bahwa si orang tua bermuka panjang ini pasti adalah bok pakit Jan Sako yang dulu sejajar dan setingkat dengan gurunya dalam IHWS Ucun, sungguh tidak diduga iblis kawakan pada ratusan tahun yang lalu kiranya sekarang muncul lagi di dunia persilatan ini, benar-benar membuat orang serba sulit untuk memikirkannya. Tanpa berkedip mati sedikit pun bok pakit Jan Sako menyahut dingin, bocah siapa kau? Berani kau mengurusi aku orang tua ini? Kembali Seibun Siang Lip Jin Kiong tertawa lebar, sahutnya, walaupun lociampu tidak kenal aku yang rendah, tapi aku yang rendah sudah lama mengagumi kau orang tua, sungguh tidak nyana hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, betul-betul merupakan keberuntunganku selama hidup ini. Sementara Seibun Siang Lip Jin Kiong tengah bertanya-jawab dengan bok pakit Jan di sebelah sana Sio Chukoh Pui Gi juga telah menghampiri pelajar Rudin pertengahan umur itu, sedikit angkat tangan memberi hormat ia berkata tersenyum, tidak nyana ternyata saudara Pek juga sudah sampai di tempat belukari yang liar ini. Pelajar pertengahan umur ini ternyata bukan lain adalah seorang tokoh aneh di kalangan Kangowi yang telah menggutarkan dunia persilatan dengan julukannya Hem Kanget Hapaksuen. Tahu dirinya yang dijadikan sasaran pertanyaan itu, ia menjengek dingin, sahutnya, Chuwon sendiri boleh datang masa aku yang rendah lantas tidak bisa kemari? Sio Chukoh Pui Gi rada tercengang akan sambutan yang dingin ini, tapi sebentar saja ia lantas unjuk senyum lebar lagi, katanya, ucapan saudara Pek ini rada keterlaluan sedikit. Sio Teh hanya sedikit heran, mengapa saudara Pek tidak mengecap hidup senang di atas pulau Pek, Kuntu, sebaliknya datang di perbatasan yang belukar dan liar ini. Hem Kanget Bo mendengu Sina, sahutnya menyeringai, aku maklum akan ucapan Chuwon yang mengandung arti itu, sudahlah jangan banyak cerweb lagi, lalu diangkatnya Po Chi arak terus di tenggaknya sambil berkecek-kecek mulut, hakikatnya sedikitpun ia tidak hiraukan lagi akan kehadiran Sio Chukoh Pui Gi. Dari samping dengan teliti Giok Liong Awasi terus adegan yang terjadi ini, hatinya menjadi gundah dan tidak tenteram tak tahu deng apa yang bakal terjadi nanti. Seketika suasana dalam warung makan ini menjadi serabarunyam dan lucu, tidak heran karena Sibun Siang dan Sio Chukoh berdua biasanya sangat dijunjung tinggi sebagai pendekar yang kenamaan di kalangan Kangou. Tak nyana hari ini mereka bisa berbareng berkunjung ke tempat sepi ini bersamaan menghadapi sikap kaku dan ketus dari orang yang diajak bicara, setelah saling pandang memandang, mereka hanya bisa tertawa getir terus angkat tangan serta sedikit membungkuk badan seraya katanya, baiklah kami yang rendah minta diri saja. Tiada seorang pun hadirin yang memperdulikan mereka lagi. Tapi lain halnya penerimaan Giok Liong, diam-diam bercekat hatinya. Karena sebelum beranjak pergi tadi mereka berdua menyapu pandang sekilas ke arah Giok Liong. Terasakan oleh Giok Liong bahwa sorot pandangan mereka mengandung arti yang harus dijajaki, seolah-olah mereka ingin dirinya ikut mereka meninggalkan tempat ini. Begitulah setelah memberi hormat sekedarnya, mereka berdua lantas menyangkap Gordian terus mengundurkan diri keluar pintu. Sedikit ragu lantas Giok Liong ambil ketetapan hati, bergegasia berdiri hendak meninggalkan warung makan ini. Namun sebelum kakinya melangkah keluar pintu terdengarlah dengusan dingin di belakangnya disusul suara merdo nyaring terkiang di pinggir telinganya, ma Giok Liong. Begitu mendengar ada orang memanggil namanya, kontan Giok Liong berhenti terus berpaling ke belakang, sahutnya, siapa panggil aku? Lantas terlihat gadis rupawan berpakaian ungu itu tersenyum manis ke arahnya serta katanya, betulkah kau ini ma Giok Liong? Akulah yang panggil kau. Sementara waktu Giok Liong melongo dan terheran-heran dibuatnya, ujarnya, aku dan kah selama ini belum pernah berkenalan waktu ia angkat bicara ini terasa olehnya berbagai sorot pandangan dingin melaksana kilat tertuju ke arah dirinya, serta merta ia merandek bicara, lalu menyapu pandang keempat penjuru, terlihat olehnya tiga orang lain yang hadir dalam warung makan itu tengah memusatkan perhatiannya ke arah dirinya. Gadis rupawan berpakaian ungu itu menampilkan senyum manis lagi, ujarnya, meskipun kau belum kenal aku, tapi aku sudah tahu siapa kau. Aku ada urusan yang hendak ku katakan kepadanya, tiada halangannya kau ikut aku kemari tanpa menanti jawaban Giok Liong sedih atau tidak ikut dia, dengan langkah lemah gemulai langsung ia berjalan keluar. Tadi Giok Liong sudah melihat bagaimana telengas Karen Nona Muda ini turun tangan kepada para bajingan yang usil mulut itu, tahu dia bahwa Nona Lembut ini juga pasti bukan sembarang tokoh silat biasa. Tapi bagaimana juga ia tidak mengerti kira bagaimana gadis rupawan ini bisa mengenalkan namanya. Sebetulnya ini soal sepele, betapa cepat kabar yang tersiar di kalangan kangung berpuluh kali lebih cepat dari rambatan api yang membakar ladang belalang, sebagian besar kaum persilatan hampir seluruhnya sudah mengetahui akan munculnya seorang tokoh muda yang berjuluk Puylo Temas Sumber Nyawa, pendekar gagah murid Tsu Ji Pang Giok yang sangat kenamaan dan disegani pada masa-masa yang silang sebagai tokoh nomor satu dari HWS Hucun. Bagi angkatan yang lebih tua banyak orang mengetahui bahwa benda pusaka seruling samber nyawa peninggalan Jan Hun Chu dulu sudah terjatuh di tangan Tsu Ji Pang Giok. Betapapun susah payah ke ayak ramai ingin merebut seruling ampuh itu, toh mereka tidak dapat menemukan jejak Pang Giok yang sesungguhnya. Sekarang bertepatan dengan bakal terjadi keonaran besar yang membahayakan ketenteraman hidup kaum persilatan dan bermunculan pula lah para iblis durjana yang jahat serta telengas itu. Untung pula muncullah Kim Pit Jan Hun, Potlo Temas Sumber Nyawa, Magiok Lyong. Bukankah gampang saja bagi para tokoh-tokoh angkatan tua yang mengetahui duduk persoalan yang tersembunyi itu? Mengutus kaki tangannya untuk menyerapi kebenaran serta jejak seruling yang ampuh mandraguna itu. Hanya Magiok Lyong seorang yang masih diketahui karena pengalamannya yang kurang luas serta kurang dapat berpikir panjang secara mendalam. Begitu ia dengan cepat otaknya berputar, akhirnya ia ambil putusan, terlalu lama aku berdiam di tempat ini pasti tidak menguntungkan jiwaku. Terpaksa aku harus ikut dulu nona ini meninggalkan tempat ini untuk menentukan langkah selanjutnya, karena pikirannya ini, segera ia merogoh pecahan uang perak terus ditaruh di atas meja, memutar tubuh lantas hendak tinggal pergi. Sebuah suara dingin berkata, kau tetap tinggal di situ kiranya Han Kanget Ho Pek Suing buka suara. Dingin-dingin saja Gio Klyong memandang sekilas, dalam hati ia mengumpat dengan gusar, orang-orang di sini mengapa rata-rata tidak tahu sopan santun dan aturan, karena berpikir demikian, ia mandah menengu sidung terus angkat langkah mengikuti gadis rupawan berpakaian ungu itu menuju keluar pintu. Han Kanget Ho menjadi dongkol, dan peratnya, bocah ini terlalu tak kabur, hektometar seiring dengan gerungannya ini, jari tengahnya sedikit diselentingkan, kontan selarik angin keras yang bersuit nyaring melesat mengarah punggung Gio Klyong. Gio Klyong menjadi pusar, baru saja ia hendak membalik badan. Tau-tau terasa angin berkesiur membawa bau harum di susul bayangan ungu berkelebat suara gadis berpakaian ungu itu telah berkata di sampingnya, Pek Suing, berani kau bertingkah jari-jarinya yang halus juga sedikit diangkat kesiur angin kencang itu lantas lenyap sirna berganti suara belang yang keras, kekuatan selentikan jari kedua belah. Pihak beradu di tengah jalan dan sama-sama hilang tanpa bekas. Wajah hem kengat hepek Suing yang pucat dingin itu sedikit mengunjuk rasa kejut, tapi hanya sebentar saja lantas kembali seperti semula, tanyanya dingin, Cihusin Kim itu apamu? Gadis berpakaian ungu tersenyum simpul, sahutnya, kau belum berharga menanyakan, setiap kali berkata suaranya terdengar nyaring merdu dan lemah lembut, tapi arti katanya cukup membuat ham kengat heo menjadi malu dan serbarunya mesaking gemesnya air mukanya menjadi kaku, geramnya, budak, yang bermulut tajam. Merah jengah kedua pipi gadis berpakaian ungu itu, sahutnya tertawa, kalau kau tidak terima, baiklah nanti tengah malam kita bertemu di tiang Sanpo, sepuluh li di selatan kota ini. Setelah itu ia berpaling ke arah Giyo Yong sambil tersenyum, katanya, mari kita pergi. Saking gusar wajah haim kengatko sampai mengunjuk nafsu membunuh, sebelah tangannya menekan pinggir meja, sahutnya menyeringai, tepat pada waktunya pasti aku orang sipa akan memenuhi harapan nona, keras pinggir meja itu hancur menjadi bubuk tertekan oleh tenaganya yang dasyat sampai berhamburan di lantai. Lalu ia melotot ke arah Giyo Yong serta tantangnya, Buyung, nanti malam kau juga harus datang. Rasa dongkol hati Giyo Kliung masih belum lenyap, dia pun tidak mau kalah garang sahutnya tembrang, cuan mudamu senantiasa akan mengiringi kau sambil berkata sengaja atau tidak sekilasnya memandang ke arah pemuda berbaju kuning yang duduk di pinggir jendela itu. Terlihat olehnya pemuda baju kuning itu sedikit manggut kepadanya, sebetulnya memang Giyo Kliung merasa simpatik terhadap pemuda ini, ia pun belas sedikit manggut sambil tersenyum. Saat itulah Bopak Itjan yang sejak tadi duduk mematung tanpa bergerak itu mendadak membalikan sepasang matanya yang aneh, sorot gusar yang meluncurkan kilat tajam dari kedua matanya itu, ia mi ingking tajam, anak jadah Shima lekas kemari mengharap lohu. Sejenak Giyo Kliung tercengang, namun di lain saat segera ia membungkuk memberi hormat, siapanya, adakah petunjuk apa-apa dan locian pewe? Mendadak Bopak Itjan Sako terkekeh-kekeh aneh, serunya, kau tidak boleh pergi. Sekarang Giyo Kliung sudah paham dan isyaf apa yang bakal terjadi dalam warung makan ini, maka hatinya menjadi sedikit tabah, namun taurung tercetus juga pertanyaannya, kenapa? Sebab lohu tidak mengijankan kau pergi jikalau wampu harus segera pergi bagaimana? Heheheheh. Jui IKB, U sudah tidak ingin hidup kalau begitu wampu harus segera pergi. Mendadak gadis berbaju ungu itu tertawa nyaring, telunjuknya yang runcing dan halus putih ifu menunjuk ke arah Bopak Itjan, serunya lantang, Sako, kalau lain orang takut kepadamu. Aku Cihu Giyo Kliung tidak mempan akan gertakanmu itu. Bopak Itjan, si cacat dari gurun utara, Sako membelalakan kedua biji matanya yang aneh itu, serunya setelah bergelak tertawa, mengandalkau budak kecil yang masih berbau bawang juga berani mengeluarkan kata. Sombong? Heheheheh, betapa juga lohu hari ini harus menahan Bu Yung Sima ini. Sikap Cihu Giyo Kli tetap tenang serta katanya lagi tertawa, sebaliknya aku tidak izinkan kau menahan dia. Tatkala itulah pemuda baju kuning yang cakap ganteng itu perlahan-lahan bangkit berdiri serta ujarnya lemah lembut, Lo Cian Pwee hendak menahan orang, sedang baju ungu ini hendak melepas orang. Lantas bagaimana pendapat Makong Cu sendiri? Hem Kenet Ho, bangau tunggal dari sungai Hem, berdiri sambil menjengek dingin timbrungnya, lebih baik kita seramai bertemu di tiang sampo pada lengah malam nanti. Si cacat dari gurun utara segera mendengus, katanya, baiklah, jikalau siapa di antara kalian tidak datang tepat pada waktunya, cepat atau lambat pasti lohu akan puntir batang lehernya sampai mampu sorot pandangannya setajam. Ujung pedang menatap setiap hadirin dengan ancaman yang serius, teristimewa ia tatap wajah Giyo Kliung dengan lekat. Marilah kita berangkat, tambahnya kepada Giyo Kliung sambil mengerling penuh arti. Tanpa bersuara segera Giyo Kliung mengintil di belakang terus keluar dari warung makan itu, di luar pintu banyak orang tengah merubung datang mengintip ingin melihat keramaian, tapi mereka tidak berani maju mendekat. Maka begitu melihat mereka berdua berjalan keluar segera mereka berlari bubar keempat penjuru. Tapi cukup hanya selayang pandang saja lantas dapat diketahui oleh Giyo Kliung bahwa di antara sekian banyak orang menonton itu ada beberapa pasang metu berkilat yang berkelebat di antara mereka, waktu ditegasi lagi, pandangan. Berkilat itu sudah menghilang tercampur baur di antara sekian banyak orang yang berlari bubar itu. Selanjutnya pemuda baju kuning, Hem Kenget Ho dan Bob Pak It Jan juga berkelebat keluar, sekejap metu saja bayangan mereka sudah menghilang entah kemana. Hanya pemuda baju kuning itulah sebelum pergi menampilkan sorot pandangan penuh prihatin ke arah Giyo Kliung, sayang Giyo Kliung tidak tahu akan hal ini. Sementara itu Cihu Giyo Kliung berpaling ke arah Giyo Kliung. Serta katanya, Marilah kita cari penginapan untuk istirahat dulu. Dengan heran Giyo Kliung tetap wajah orang, balas tanya, Bukankah Nona ada urusan penting yang minta aku ikut untuk menyelesaikan? Cihu Giyo Kliung tersenyum memikat, Ujarnya memang biarlah nanti setelah sampai di penginapan baru kita rundingkan lagi, bergegasia berlari ke samping rumah untuk menuntun kuda tunggangannya itu. Baru sekarang Giyo Kliung melihat tegas, bukan saja kuda tunggangannya ini tinggi besar dan gagah sekali, bulunya memutih bersemu ungu, benar-benar merupakan seekor kuda jempolan yang jarang ada. Di bawah lahirnya tergantung sebuah kelintingan warna ungu, juga entah terbuat dari benda apa, seiring dengan goyang gontai kepala kuda berbunyilah keliningan itu nyaring. Melihat Giyo Kliung terlongong memandangi kuda tunggangannya, Cihu Giyo Kli menjadi geli, katanya iambat, inilah Ciliung Ki yang khusus dipilihkan oleh ayah untukku. Namamu yaitu Ciliung, naga ungu. Kekuatannya memang hebat, sehari dapat menempuh seribu li, kalau malam dapat berlari sejauh delapan ratus li. Benar-benar seekor kuda yang jempol. Tahu bahwa dirinya dipuji oleh majikannya, seng kuda segera angkat kepala manggut-manggut saking girang sorot matanya mengunjuk rasa gembira. Begitulah sambil berjalan berendeng mereka menyusuri jalan raya sehingga menimbulkan perhatian orang di sepanjang jalan. Sungguh harus dipuji sikap Cihu Giyo Kli yang tetap priang dan wajar tanpa malu-malu suaranya tetap nyaring tanpa ragu-ragu atau rikuh. Tidak berapa jauh mereka maju ke depan tibalah mereka di depan sebuah penginapan yang cukup besar. Langsung mereka minta disediakan umpan yang terbaik bagi kudanya, lalu langsung mereka memasuki kamar. Baru saja duduk, lantas Giyo Kli yang tidak sabaran lagi bertanya, ada urusan apakah yang hendak Nona rundingkan dengan aku yang rendah? Aku bernama Kiong Ling Ling, selanjutnya kau panggil aku Ling Ling saja. Oh, ya, Nona Kiong ada urusan apa? Kiong Ling Ling membanting kaki, katanya cemberut, kau ini bagaimana, apa tadi yang telah ku katakan? Nona mengatakan bahwa aku yang rendah boleh panggil Nona Ling Ling saja. Sudahlah, jika kau ingin tahu apa yang hendak ku katakan, untuk selanjutnya tidak perlu lagi menggunakan istilah Nona atau Noni apa segala. Giyo Kli yang menjadi uring-uringan, batinnya, WAA, lucu bin ajaib. Terangkah sendiri yang minta aku ikut kemari, katanya ada urusan yang minta bantuanku untuk menyelesaikannya. Akibatnya sekarang menggunakan alasan ini untuk mengancam aku. Tapi begitu melihat sikap Kiong Ling Ling yang polos serta lincah jenaka itu, hatinya menjadi lemas, katanya, baik, baik, Ling Ling ada urusan apa yang hendak kau katakan kepadaku? mendengar orang betul-betul patuh akan permintaannya memanggil singkat namanya betapa girang dan terasa syur hatinya, wajahnya nan ayu jelit tampak bunga mekar di musim semi tersimpuli oleh senyuman manis yang memikat hati, sahutnya dengan lambat-lambat, sebetulnya, sebetulnya ada apa? sebetulnya kedatanganku ini berusaha merebut suatu benda milikmu. Giyok Liyong berjilik rak kaget, serunya tak tertahan, barangku apa yang hendak kau rebut? air muka Kiong Ling Ling mengunjuk rasa kikuk dan serba salah, sahutnya tertawa dibuat-buat, aku hendak merebut janhunti milikmu itu. apa? dari mana kau dapat tahu kalau aku memiliki seruling samber nyawa? aku hanya dengar kabar tersiar di kalangan kangong, bagaimana mereka bisa tahu. sudah tentu mereka tidak tahu, yang terang mereka hanya tahu bahwa kau adalah murid penutup dari Panglocian PWE, maka ayahku berani memastikan bahwa seruling samber nyawa itu pasti berada di atas badanmu. 0H, menurut analisamu ini, terang kalau Bopak Itjan serta Ifitulai Itho itu juga berniat hendak merebut seruling samber nyawa itu? hal ini titik sudah tentu ada kemungkinan itu. tapi sekarang mereka takkan berhasil. kenapa? sebab aku akan membantu kau, loh, kenapa kau hendak bantu aku? aku apa jelek kalau orang membantu kau, untuk apa kaunya rocos bertanya? tidak aku harus mengetahui apa alasannya, tidak ada alasan dan tidak perlu alasan, aku senang. berbuat begitu. benar-benar kau tidak ingin merebutnya tepat, aku tidak akan merebutnya lagi. untuk sementara waktu masing-masing tenggelam dalam merenungan masing-masing. saban-saban Ling Ling melirik mesra ke arah Giyok Liong. akhirnya Giyok Liong buka suara lagi, Ling Ling, lebih baik kau tidak usah membantu aku. Sudahlah tidak perlu dipersoalkan lagi, kau harus segera istirahat, nanti malam mungkin kita harus menghadapi sebuah pertempuran dasyat. baiklah, kau juga perlu istirahat, lalu ia pamitan kembali ke kamarnya sendiri. tengah malam telah tiba, seluruh alam semesta ini dilingkupi kegelapan, tiada bintang, tiada sinar rembulan udara mendung dan hawa dingin, saat begini orang-orang banyak yang meringkuk di atas ranjang tidur mendengkur dengan nyenyaknya. Tian San Po yang terletak 10 ii di sebelah kota An San biasanya merupakan tempat semak belukari yang jarang diinjak kaki manusia, lebih seram keadaan malam ini yang sunyi serta dilengkapi hawa membunuh yang menghantui sanubari sedap manusia yang hadir. Benar-benar menggiriskan. Di depan sebuah hutan gelap yang terletak di tiang San Po itu, mendadak muncul seorang berkedok yang mengenakan pakaian serba hitam, di mana tangannya diangkat bertepuk empat kali. Suara tepukan tangan yang nyaring ini memecah kesunyian alam sekelilingnya. Seketika itu juga dari dalam hutan melesat keluar dua orang berkedok yang mengenakan seragam hitam pula, langsung mereka maju menghadap terus membungkuk memberi hormat serta katanya lirih tertahan, bala bantuan yang diandalkan dari kumpulan kita sudah lengkap secemua, adakah petunjuk tongcu, selanjutnya. Bagain jana dengan saudara dari Kimipang? Mereka sudah dipencar keempat penjuru. Sekonyong-konyong sebuah bayangan kuning mas berkelebat seorang laki-laki pertengahan umur yang mengenakan baju serba kuning mas berkilau melompat keluar dari belakang batu besar di semak belukar sana, laksana anak panah cepatnya tahu-tahu sudah meluncur datang di tengah gelanggang, sedikit tersenyum lantas katanya, malam ini sedapat mungkin kita harus mengerahkan segala tenaga dan daya upaya. Orang berkedok hitam manggut-manggut sahutnya, Hiat Hang dan Kim I menjadi satu seumpama saudara kandung, malam ini untuk pertama kali kita bergabung beroperasi besar harapan bisa mendapat sukses. Para pangcu kita segera akan tiba, perintahkan kepada semua anak buahmu untuk tidak usah keluar menyambut dan jangan lupa suruh mereka sembunyi yang rapi, jangan terlalu dekat dengan gelanggang pertempuran. Sebab tokoh-tokoh yang datang dalam ini berkepandaian cukup tinggi, jikalau sembunyi kita sudah kenangan sebelum bergerak, pasti gatal-total seluruh rencana kita. Kedua orang berkedok itu berbareng mengiakan. Awas dan ingat, sebelum Kim Ding Ling dan Hiat Hang Ling dilepas bersama, siapapun dilarang mengunjukkan diri. Tahu. Baik, kembalilan ke tempat masing-masing, sinar kuning mas dan bayangan hitam berkelebat, serentak ketiga orang itu melesat hilang di kegelapan. Tidak berselang lama, jauh di pinggir hutan di lareng gunung sana, dua bayangan sinar kuning keemasan dan sebuah bayangan hitam meluncur datang cepat sekali terus melambung tinggi menghilang di dalam hutan. Alam sekitarnya kembali menjadi sunyi lengang, siapapun takkan menduga bahwa di malam sunyi berhawah dingin dengan angin badai menghembus kencang ini, di atas lareng gunung yang liar belukar ini, akan terjadi suatu pertempuran besar serta menjadi tempat penjagalan manusia yang tidak mengenal kasihan. Baru saja terdengar kentongan ketiga berbunyi, sebuah bayangan keputih-putihan melayang tiba di atas lareng bukit itu, sejenak ia berhenti mengamat-ngamati keadaan sekelilingnya, terus berkelebat hilang di kegelapan. Selanjutnya tampak lagi sebuah bayangan ungu bergerak-gerak, tahu-tahu di atas lareng bukit itu sudah bertambah seorang gadis berpakaian ungu berbadan langsing semampai berwajah ayu rupawan. Berputar badannya menghadap ke arah tempat menghilangnya bayangan keputihan tadi lantas. Terdengar suaranya berkata, Ma Giokliong, tokoh yang pegang peranan malam hari ini kemungkinan besar adalah Kau Iho, habis berkata, ia berpaling ke arah tempat yang agak jauh sana, lalu katanya lagi sambil tertawa, itulah pelajar Rudin kecut itu telah datang. Giokliong sembunyi di atas sebuah pohon besar yang rindang, sahutnya tertawa, tadi Nona berkata lebih baik aku jangan keluar dulu. Nona yang mana? Giokliong tercengang, akhirnya ia paham sendiri, katanya geli, ling-ling, kau bukan yang berkata. Apalagi yang telah ku katakan? Menurut pesanmu jikalau keadaan tidak menguntungkan, kau menyuruh aku segera angkat kaki, habis perkara. Tapi aku yang rendah bulan manusia macam begitu, kau. Tanda petik. Saat itulah sebuah bayangan hijau telah meluncur tiba dari jarak yang agak jauh sana, langsung hinggap di atas lereng bukit itu, pendatang ini bukan lain adalah haemkanget hoppeksu inadanya. Begitu menginjak tanah, segera celingukan keempat penjuru, lalu jengeknya dingin, kira Rianona juga dapat dipercaya. Cihu Giyokli Kiong Ling-ling tertawa cekikikan, ujarnya, kaum keluarga Cihu selamanya dapat dipercaya. Hemkanget Ho menyeringai, katanya mengejek, tidak sedikit jumlah kaum keluarga Cihu yang ikut datang hari ini. Sikap Kiong Liakling tetap wajar, jengeknya kembali, bantuan yang diundang dari Pek Kun Tu, mungkin lebih banyak dari kedatangan orang-orang Cihu bukan? Hektometer, aku yang rendah datang seorang diri, nonamu ini juga bertandang sendirian. Berubah air, muka Pek Suing, desisnya dengan nada berat, lalu kemana bocah sima. Sebuah suara tawa dingin yang serak terkiang di tengah gelanggang di mana angin berkesur keras di susul bayangan berkelebar. Tahu-tahu Bob Pak Itjansako sudah berdiri tegak di hadapan mereka, sebagainya dingin, kiranya sia-sia saja Pek Bun Toju memberi makan dan membesarkan ke bocah ini. Bukan kau bocah sima itu tengah ungkang-ungkang duduk di atas dahan pohon itu telunjuknya menuding ke atas, si Uur meluncurlah selarik angin keras langsung menerjang ke arah pohon besar yang diduduki Giyok Liyong. Giyok Liyong terbahak-bahak, serunya lantang, ternyata tidak bernama kosong, di mana terlinat bayangan putih melejit berkelit enteng sekali Giyok Liyong hindarkan diri dari sambaran angin tusukan jari yang lihai itu, setelah hinggap di tengah gelanggang, sedikit saja ia berkata tersenyum, Aku yang rendah Magiyok Liyong, harap terimalah hormatku ini. Disindir sedemikian rupa oleh Bopak It Janhem Kanget Hoppet, suing menjadi malu dan dongkol sampai air mukanya berubah hijau, jengeknya sinis, lohu kira bocah hijau macam bu ini sudah lari sembunyi tak berani muncul lagi, takut mati. Mendadak dari dalam rimba sebelah sana terdengar suara penyahutan yang lantang, ya, yang takut mati memang nyatakan berani datang belum hilang suaranya, tahu-tahu pemuda berpakaian serba kuning itu sudah melangkah ringan berlenggang memasuki gelanggang, menghadap ke arah para. Hadirin ia hunjuk senyum lebar, malah sengaja atau tidak matanya lekat-lekat menatap ke arah Giyok Liyong. Bopak It Jan mengekeh tawa, selanya, apa maksud kedatangan kalian? Pemuda baju kuning mandah tertawa-tawa saja melangkah ke pinggir tanpa membuka mulut. Sebaliknya Hem Kanget Hop terdengar mendenguskan hidung. Terdengar Cihu Giyok Liyong menyahut lembut, salor dan pertanyaanmu ini sungguh mengherankan. Apa yang perlu diherankan? Cihu Giyok Ii tertawa lagi, tanyanya, kau sendiri apa maksud kedatanganku ini? Bopak It Jan melengak, air mukanya, yang kaku itu sedikit bergerak, sahutnya, budak, kecil, kau sendiri apa kehendakmu kemari? Alah, men pura-pura, sahut Cihu Giyok Li bukankah kau sudah dengar aku ada janji dengan Pek Tai Hiapu untuk menyeleaikan suatu urusan di sini? Hektometer, sudah tentu lohu sendiri juga ada urusan yang perlu diselesaikan. Saciampu mempunyai urusan apa? Sepasang Matusako memancarkan cahaya beringas yang aneh menatap ke arah Giyok Liyong, ujarnya, kedatanganku ini hendak membawa buyung kecil ini pulang. Giyok Liyong tetap berlaku tenang, dengan sikap dinginnya pandang sekilas ke arah orang tua cacat ini lalu berpaling ke arah Cihu Giyok Li. Cihu Giyok Li tertawa manis, diulurkan telunjuknya yang runcing putih itu menunduk ke arah Bob Pak Itzjan seraya. Berkata, Salo tahu, coba kau tanya pada yang bersangkutan, apakah dia sudi pergi dengan kau? Bob Pak Itzjan menyeringai lebar katanya kepada Giyok Liyong, buyung, ikut lo tahu saja, lohu berani tanggung akan mendidikmu menjadi seorang terlihai nomor satu di jagad ini. Giyok Liyong tersenyum mewah, sahutnya sambil sedikit saja, maaf wang pua tidak dapat memenuhi harapan ciam pua ini. Cibu Giyok Li tertawa cekikikan saking geli sampai dia menekuk pinggang memegang perut, ujarnya, coba lihat, dia tak sudi ikut kau pergi bukan? Bob Pak Itzjan merengut membesi, serunya gram, tidak mau juga harus mau, bagaimana juga hari ini kau harus ikut lohu, seiring dengan lenyap suaranya, badannya mendadak berkelebat sebat sekali laksana kilat merangsak ke arah Giyok Liyong. Sejak tadi Giyok Liyong sudah kerahkan ilmunya pelindung badan, begitu melihat orang melesat datang gesit sekali kakinya bergerak lincah menggeser kedudukan delapan kaki ke samping. Baru saja ia berdiri tegak bayangan Bob Pak Itzjan sudah menubruk datang dengan didahului terjangan angin keras. Keruan kejut hati Giyok Liyong, siapakah nyana meskipun Bob Pak Itzjan tinggal sebuah kaki saja, tapi gerak-geriknya ternyata sedemikian tangkas, terpaksa ia gerakan kedua tangannya melintang bersilang di depan dada berbareng kakinya menjejak tanah sehingga tubuhnya melayang mundur ke belakang. Pada saat itulah lantas terlihat bayangan ungu berkelebat disertai suara merdong nyaring berkata, Tua bangka cacat, kau tahu malu tidak, pintarmu hanya menghina angkatan muda. Koma lima jalur angin tutukan jari mendesis meluncur datang dari arah samping sana langsung mengarah lima tempat jalan darah di bawah lambung kanan seku. Betapa lihai kekuatan kelima jalur angin tutukan jari ini, disertai kabut tunggu berputar. Sako tahu akan kehebatan serangan ini, tak berani menangkis maka kaki tunggalnya itu berputar lincah sekali muncul beberapa langkah, bentaknya dewasa murka, budak keparat berani kau tanda tanya. Cihu Giok Li lantas menyambung, kalau kau ada kepandayan silakan keluarkan saja, aku tidak akan bilang kepada ayah bahwa kau telah menindas aku. Sebetulnya Cihu Sin Kun sendiri juga sudah keluar dari tempat kediamannya berkecimpung lagi di dunia persilatan. Tujuan Kiong kita lain adalah hendak mencari jejak Jan Hun tip peninggalan Jan Hun Chu yang akhirnya terjatuh di tangan Pang Jiok. Cihu Giok Li tahu duduk persoalan ini secara jelas maka bagaimana juga dia takkan memberitahukan peristiwa malam ini kepada ayahnya. Agaknya berpakit Jan Radha Keder atau segan menghadapi Cihun Sin Kun Klong Ki. Mendengar ocahan Cihu Giok Li tadi, ia lantas terkekeh, katanya, budak keparat, kau sendiri yang bilang. Tentu, selamanya kaum Cihu tiada yang pernah berbohong. Baiklah, seiring dengan seruannya ini, tiba-tiba lengan tunggalnya seolah-olah mulur menjadi lebih panjang secepat kilat serintah ia kirim 18 kali pukulan mengarah seluruh tempat-tempat penting yang mematikan di seluruh tubuh Cihu Giok Li. Cihu Giok Li tertawa ringan, kabutungulantes mengembang di mana pinggangnya meliuk gemulai tiba-tiba ia melejit masuk ke dalam bayangan pukulan musuh, beruntun kedua tangannya yang putih halus itu bergerak-gerak dengan kecepatan yang susah diukur sekaligus ia lancarkan ajaran tunggal keluarganya untuk bergebrak secara kilat. Sementara itu, tadi waktu Giok Li yang meluputkan diri dari angin pukulan Bopak It Jan, baru saja ia berhenti bergerak dan belum sempat berdiri tegak, mendadak terasa sejalur angin kencang langsung menutup tiba di jalan darah bing-bun niat di punggung. Bertepatan dengan itu terdengar suara bentakan yang nyaring pula, Pek Suin membokong dari belakang kau tahu malu tidak? Agaknya suara bentakan pemuda baju kuning itu. Tapi tiada banyak kesempatan bagi Giok Li untuk banyak pikir, tiba-tiba ia membungkukan badan berbareng kedua kakinya menjejak tanah sambil mengerahkan tenaga murninya, seketika badannya melambung tinggi dua tombak, sirut angin kencang yang mendesis itu persis melesat lewat di bawah kakinya. Giok Li yang menjadi murka, bentaknya. Serangan bagus, air mukanya seketika menjadi merah membara, di mana kedua kakinya saling tendang, badannya lantas melambung lebih tinggi lagi dua tombak. Berbareng dengan berkelebatnya sebuah bayangan diiringi suara jenglekan dingin, tahu-tahu Pek Suin sudah mengejar datang, tangan kanannya di ayun berulang-ulang langsung mencengkeram ke arah pinggang Giok Li yang di mana terletak kantongan yang menyimpan bekalnya. Giok Li yang tertawa terbahak-bahak, serunya, Oho, inikah yang dinamakan tokoh kenamaan dari Pek Hun Tu, hitung-hitung hari ini aku yang rendah sudah berkenalan. Wut tiba-tiba menendang kesikut kanan Pek Suin yang terjulur maju ini. Pek Suin terperanjat, sungguh tak duga olehnya bahwa pemuda ini kiranya berkepandaian tinggi, badan masih terapung di tengah udara tapi dapat balas melancarkan serangan ke arah musuh. Tapi dia sendiri juga bukan tokoh silat sembarangan dalam seribu kerepotannya, tangan kanannya dibalikan terus merangsang ke tumit Giok Li yang di tempat jalan darah Cuping Hiat. Tapi baru saja tangannya membalik belum sempat mengarah sasarannya, kaki kanan Giok Li yang sudah ditarik balik, Wut sekarang ganti kaki kiri yang menendang datang. Hem Kengit Ho Pek Suin mendengus sidung keras-keras, tangan kanannya juga cepat ditarik balik, ganti tangan kiri yang disodorkan ke depan, seketika timbul gelombang angin membadai menerpa keras sekali ke arah Giok Li yang mengarah tulang kering di kaki kiri. Kalau serangan ini tepat mengenai kaki kiri Giok Li yang maka kakinya itu pasti akan hancur dan menjadi cacat. Mendadak Giok Li yang bersuit panjang, kedua tangannya dipentang lebar sehingga tubuhnya melejit tinggi lagi bersama itu pinggangnya sedikit ditekuk untuk jumpalitan di tengah udara. Kedua tangannya lantas bergetar mempetakan bayangan pukulan yang memenuhi di tengah udara terus menyerang ke arah Pek Suin. Kejut Pek Suin bukan alang kepalang, sambil menghardi keras ya kerahkan seluruh tenaga murninya ke telapak tangannya terus menyambut ke atas, belangkontan terdengar ledakan dasyat menggetarkan butni, kerikil dan pasir. Beterbangan menari-nari dahan-dahan putus merontokkan dedaunan sekilinya. Jantung Pek Suin berdebar keras, terasa kepalanya pusing tujuh keliling segumpal hawa panas lantas menerjang naik dari pusarnya, badannya juga lantas terbanting turun cepat sekali. Tapi sekuat tenaga ia berusaha bertahan, setelah mendhem keras-keras ia menyedot hawa panjang, kakinya menginjak tanah terus sempoyongan delapan langkah jauhnya baru bisa berdiri tedak. Giyok Leong sendiri meskipun menubruk musuh dari atas, tapi juga tidak banyak mengambil keuntungan, karena daya benturan yang keras ini, badannya terpental balik ke tengah udara lebih tinggi lagi pandangannya menjadi berkunang-kunang susah payah ia coba kendalikan tubuhnya terus meluncur turun dua tombak di sebelah sana. Tatkala itu, Pek Suin sudah dapat mengatur pernafasannya kembali. Begitu melihat Giyok Leong meluncur turun segera ia mendesis geram, hektometer, akan kulihat sampai di mana kemampuanmu.